Semua orang make mistake ya, semua orang itu bisa buat kesalahan. Yang paling penting adalah kamu itu bisa maafin diri kamu sendiri. Semua orang bisa jadi hebat, asalkan punya niat dan tekat yang kuat. Dari Dr. Richard kita bisa belajar bahwa mimpi bisa menjadi nyata, asalkan ada usaha yang nyata. Hidup itu selalu penuh perubahan, semua yang kita rencanakan belum tentu sesuai dengan kenyataan. Ada yang dari kerja kantoran sekarang jadi punya banyak karyawan, ada juga yang dulunya dokter sekarang bisa jadi YouTuber. Apapun yang kamu kerjakan saat ini, ingat jangan cuma cari sensasi, tapi harus punya nilai edukasi. Dan tentunya bisa jadi inspirasi. Bukan juga karena ajing mumpung yang bisa membuat kamu tersandung. Miliki perencanaan yang matang, supaya selalu siap untuk setiap tantangan yang datang. Jangan pernah berhenti dengan apa yang kamu yakini, tapi tetap harus berhati-hati dan ikuti hati norani. Lakukan semuanya sepenuh hati dan terus ditekuni. Walaupun banyak orang bilang kamu aneh, atau mungkin agak nyeleneh, jangan menyerah. Teruslah berkarya, meskipun banyak yang tidak percaya. Kalau hari ini kamu belum merasa jadi seseorang, hari ini saya cuma mau bilang. Semua orang memang ingin bisa hidupnya bahagia, tapi cuma sedikit yang sungguh-sungguh mewujudkannya. Kamu termasuk yang mana? Apakah menjadi orang yang cuma banyak ngomong, disana-sini sombong dan bicara omong kosong? Atau kamu adalah seorang pejuang yang terus mau berjuang dan menjadi bintang? Dari Dr. Richard, kita diingatkan bahwa orang sombong sebenarnya adalah orang yang tidak percaya diri. Bisa jadi tidak percaya diri karena kemiskinan. Bisa jadi tidak percaya diri karena penampilan. Atau mungkin tidak percaya diri karena kemampuan. Ingat, kamu dihargai bukan hanya karena penampilan, tapi juga karakter dan pengetahuan. Itu yang harusnya lebih ditonjolkan. Percuma, punya wajah tampan dan cantik, kalau tindakan kamu suka membuat orang tergelitik. Jadilah pribadi yang menarik dan selalu berbuat baik. Makna sebuah kesuksesan bukan sekedar dari apa yang kamu katakan, tapi juga bagaimana kamu membuktikan bahwa semua itu bisa menjadi kenyataan. Hari gini, jangan jadi orang yang abal-abal, yang cuma ingin viral dan terkenal. Tapi biarlah orang mengenal kamu karena prestasi dan meninggalkan sebuah legacy. Saya Mary Riana, and this is Zero to Hero Lessons from Dr. Richard. Terima kasih.